Intro Kita kasih nama dia Bengkel pembelajaran antar pakaian Kenapa kita kasih nama dia Bengkel Sama saja dengan Bengkel Motor Motor rusak dia datang perbaiki disitu Atau dikurangkan alat diperbaiki disitu Nah kita juga mau Perkumpulan kita ini menjadi tempat Dimana anak-anak belajar Dari yang dia tidak tahu sama sekali Kita bantu dia untuk mengembalikan Untuk belajar untuk bisa tahu apa saja Intro Kota Sorong Dari dulu sampai sekarang itu ruang Tempat untuk Anak-anak muda Di belajar itu sangat sedikit Dan jarang Nah itu satu Tapi juga Tidak ada kesempatan untuk mereka Untuk berdiskusi dengan siapa Nah itu kenapa Kita disini itu kita buka Ini sekretariat kita Ini seluas-luasnya bagi siapa saja Yang mau datang untuk berdiskusi Belajar atau Apa yang mau disampaikan Kita sama-sama duduk bantu Untuk diskusikan dan Mencari solusinya sama-sama Seperti apa Kita yang pemerhati budaya Atau pewaris budaya Atau pelaku Kita lebih banyak menciptakan ruang Ruang ekspresinya Kalau itu di rumah kita sendiri Bagaimana rumah kita itu menjadi sekolah Untuk orang lain Anak-anak di sekitar kita Kalau kita ada di kantor Karena itu program dari kantor Bagaimana program itu kemudian menjadi sekolah juga Untuk anak-anak Pegawai-pegai Atau siapa saja yang ada di sekitar Nah kita tidak bisa menutup diri untuk kita Sebab itu sangat penting Kalau kita ingin transformasi budayanya di jalan luas Dan orang ikut terlibat untuk proses pengembangan Ruang-ruang ini harus dibuka Jadi kebangkitan pengembangan budaya itu Itu harus muncul dari kita semua Terutama harus dipelopori oleh sineman-sineman itu sendiri Dengan membuka ruang-ruang ekspresi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.